Halo rekan-rekan mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bertemu untuk membahas tentang akuntansi pajak pada pertemuan yang ke-6. Kali ini kita akan membahas tentang PITANG usaha menurut akuntansi dan perpajakan. Seperti biasa, kita refresh sedikit. Apa itu PITANG atau Account Recibable? PITANG adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. PITANG ini biasanya terjadi karena ada penjualan secara kredit. Untuk keperluan fiskal, sebaiknya dapat menyajikan saldo PITANG kepada pihak dengan hubungan istimewa. Ini untuk memudahkan fiskus dalam mengetahui apakah wajib pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak melalui penelitapan harga transfer atau yang disebut dengan transfer pricing. Untuk keperluan fiskal, maka akuntan pihak ini juga harus dilengkapi dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama, nama dan alamat lengkap debitur. Jumlah pihak terjadi dan kapan di gunasin ataupun diangsur. Jenis pihaknya apa? Apakah pihak usaha, pihak pegawai, pihak memegang saham, pihak jangka panjang maupun pihak jangka pendek. Kemudian, ada hak penerimaan bunga tidak? Biasanya ada syaratnya, syarat kreditnya seperti apa. Kemudian, tanggal jatuh tempo piutangnya kapan? Jumlah piutang yang dapat dihabuskan dan ada keteranganan yang berkaitan. Hubungan istimewa. Tadi dibahas ya bahwa untuk kepentingan pajak, maka dibutuhkan juga data jika memang terjadi hubungan istimewa pada transaksi piutang tadi. Piliutang hubungan istimewa ini terjadi jika, yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal, baik langsung maupun tidak langsung, paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Langsung artinya misalkan PT A mempunyai saham di PT B sebesar 25%, ini artinya penyertaan modal secara langsung. Atau yang tidak langsung artinya PT A mempunyai saham PT B 50%. Kemudian PT B ini memiliki saham PT C 60%-nya, maka otomatis PT A ini akan memiliki modal di PT C secara tidak langsung, melalui PT B. Kemudian kedua, hubungan istimewa juga bisa dikarenakan adanya penguasaan wajib pajak ini, baik wajib pajak menguasai satu, atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Penguasaan ini bisa karena penguasaan teknologi, penguasaan manajemen, gitu ya. Kemudian ketiga, hubungan istimewa ini terjadi karena ada hubungan keluarga, baik sedara maupun semenda. Sedara artinya saudara kandung, semenda ini ipar. Garis keturunan lurus dan atau kesamping satu derajat. Lurus ke bawah artinya dengan anak mantu, ke atas dengan bapak ibu mertua, kesamping artinya dengan kakak atau adik ipar. Transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan tiap memiliki hubungan istimewa harus dinilai dengan harga yang wajar. Jika tidak wajar, nanti bisa dikoreksi. Nah, bidang usaha tadi sudah dijelaskan, buat bidang usaha ini terjadi karena ada penjualan secara kredit. Penjualan barang, kalau memang usahanya adalah dagang, ataupun manufaktur, kemudian penyerahan jasa. Ya, kegiatan normal. Jika jasanya, bidang usahanya adalah bidang jasa, maka ini adalah terjadi karena ada penyerahan jasa secara kredit. Di dalam akuntansi kita mengenal bahwa bidang usaha ini, kadang-kadang ada yang bandel, tidak dibayar dalam jangka waktu lama. Dalam akuntansi itu boleh dihapuskan. Ada metodenya untuk menghapus bidang usaha, bisa dengan metode penyisihan, atau bisa dengan metode langsung. Tetapi, untuk pajak, pajak ini hanya boleh dihapuskan dengan menggunakan metode langsung. Maka tidak ada dalam islah pajak itu cadangan untuk piutang tidak tertagih. Karena untuk piutang yang tidak tertagih ini bisa dihapus setelah ada syarat-syaratnya terpenuhi. Di sini di Undang-Undang No. 36 tahun 2008, Pasal 6, Ayat 1, yang pertama telah dibebankan sebagai biaya dalam laba rugi komersil. Yang kedua, sudah menyerahkan daftar piutang tak tertagihnya kepada DGP. Yang ketiga, telah kedaftar pada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Ini ya, nanti lengkapnya dibaca ya di sini. Syaratnya tiga, untuk piutang usaha dapat dihapus secara pajak. Jadi, di pajak itu tidak boleh ada cadangan pengisian piutang tak tertagih. Tapi, apakah semua perusahaan itu memang tidak boleh untuk mencadangkan piutang tak tertagih? Ternyata ada pengecualiannya. Nah, beberapa entitas atau perusahaan boleh membentuk cadangan. Yang pertama adalah untuk perusahaan yang bentuknya bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Kemudian, cadangan untuk usaha asuransi. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Ini dia. Adalah perusahaan-perusahaan yang boleh membentuk dana cadangan. Kemudian, wajib pajak yang merupakan pengusaha kena pajak atau PKP, wajib memungut PPN, pajak pertama nilai atas pengerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan. Berapa persen PPN? Nah, PPN itu adalah 10 persen. Piutang dalam raca harus disajikan sebesar nilai neto, yakni saldo piutang dikurangi dengan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Kecuali memang untuk berapa entitas yang diperbolehkan membuat dana cadangan. Di sini disajikan contoh soalnya. Yang pertama, PT Abadi menjual barang secara kredit sebesar Rp5.500.000. Sebesar ini sudah termasuk PPN 10 persen pada tanggal 10 Februari 2014. PT Abadi ini telah dikukupkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Besarnya harga pokok penjualan adalah Rp3.500.000. Maka di sini jurnalnya bisa menggunakan dua macam metode. Apakah perusahaan itu menggunakan metode pencatatan perpetual ataukah menggunakan sistem pencatatan persediaan periodik. Nah, yang pertama, kita coba membuat jurnalnya jika perusahaan memilih menggunakan pencatatan persediaan perpetual. Perpetual ini, maka tanggal 10 Februari 2015 piutang usahanya bertambah di debit Rp5.500.000. Kemudian terjadi PPN keluaran. Bertambah sebelah kredit Rp500.000. Penjualannya Rp5.000.000 di sebelah kredit bertambah. Kemudian kita buat lagi HPP, harga pohon penjualannya. Rp3.500.000. Dan persediaannya berkurang Rp3.500.000. Kenapa di sini ada PPN keluaran? Karena PT Abadi ini sudah menjadi pengusaha kena pajak. Maka pada waktu jualan, dia harus memungut PPN ini sebesar 10% x Rp5.000.000.000 sebelum PPN. Begitu ya. Jadi di sini dilihat antara debit dan kredit menunjukkan keseimbangan. Saldonya sudah balance. Bagaimana kalau perusahaan memilih menggunakan pencatatan persediaan periodik? Tanggalnya sama, 10 Februari 2015 usaha bertambah Rp5.500.000. PPN keluaran yang bertambah sebelah kredit Rp500.000. Kemudian penjualan bertambah di sebelah kredit Rp5.000.000. Kenapa PPN keluaran ini adanya di sebelah kredit? Karena PPN keluar ini kedudukannya sebagai utang. Jadi ini harus disetor ke negara. Maka posisinya ada di sebelah kredit. Jika PT. Abadi belum menjadi PKP, maka PT. Abadi tidak diperbolehkan memungut PPN. Maka pada saat transaksi penjualan, dihitung usaha bertambah Rp5.000.000.000, penjualannya bertambah Rp5.000.000.000 di sebelah kredit, HPP bertambah Rp3.500.000.000. Dan persediaan berkurang sebelah kredit Rp3.500.000.000. Ini untuk yang sistem perpetual. Kemudian untuk sistem periodik, sama, hanya kita tidak perlu lagi mencatat HPP dan persediaan. Dihitungnya nanti pada akhir periodik. Sesuai dengan namanya ya, sistem periodik. Bagaimana jika terjadi retur penjualan? Nah, disini contohnya. Pada tanggal 14 Februari 2014, PT. ZAP mengembalikan barang dagangan dari PT. Abadi senilai Rp2.000.000.000 belum PPN. HPP-nya sebesar Rp500.000.000 belum PPN. Maka jurnalnya, yang pertama, jika perusahaan menggunakan sistem perpetual, 14 Februari 2015, ini retur penjualan, ini tidak perlu pakai N ya, retur penjualan, ada bertambah Rp2.000.000.000. Ini kita sebagai penjual ya, terjadi retur penjualan Rp2.000.000.000. Maka PPN keluaran akan kita debit karena berkurang sebesar 10%-nya Rp200.000.000. Pihutang usahanya otomatis berkurang. Sebelah kredit Rp2.200.000.000. Ini terdiri dari barang yang diretur, ditambah dengan PPN 10%. Kemudian pesediaan akan bertambah karena terjadi retur sebesar Rp500.000.000. HPP-nya berkurang sebelah kredit sebesar Rp500.000.000. Ini ya, jurnal dengan sistem perpetual. Dengan sistem periodiknya sama, hanya kita tidak perlu lagi mencatat pesediaan dengan HPP Karena tadi, sistem periodik akan mencatat persediaan dan HPP ini pada akhir periodik yang bersangkutan. Bagaimana, rekan mahasiswa? Semoga bisa mengikuti ya. Ini contoh jika terjadi penghapusan tiltak. Tadi ya, sebenarnya di pajak ini tidak diperbolehkan membentuk cadangan. Maka menghapusnya adalah penghapusan secara langsung atau direct write-off. Misalkan pada tanggal 26 Februari, PT Abadi menghapuskan pihutang kepada PT Bola yang pilot, di mana syarat penghapusan pihutang telah terpenuhi. Ketentuannya dalam perpajakan. Jika besarnya pihutang yang dihapus sebesar 10 juta, maka jurnalnya adalah tanggal 26 Februari 2015, beban pihutang tak tertanggi bertambah sebesar 10 juta, pihutang usahanya berkurang sebesar 10 juta rupiah. Seperti ini jurnal untuk menghapus pihutang tak tertagihnya. Nah, sampai di sini pembahasannya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.